Sudah, baik itu yang laporan dari PIS Pirkada, jadi nanti yang menangani PIS Pirkada, ini Pak Serbuntin Oboi, ini Ketua PIS Pirkadanya. Kemudian dari Pak Norval dan Sukertari, dan saya kata Dibri sebagai penarang dari laporan dari Pak Serbuntin Oboi, sudah ada komunikasi baik dari pihak Bu Airin, dari pihak Pak Timbiati, dan juga pihak Ratu Agen, ini sudah ada komunikasi, Pak Dibri dan juga komunikasi juga. Ini baru komunikasi sudah masuk ke kita, dan kita akan menunggu, bila-bila wajib mengambil program, bila-bila komunikasi sampai 5 hari ke depan. Bikin ya, silahkan. Persiapan pendaftaran kemarin di Zoom sudah saya laporkan bawah, dan sekarang kita tentu juga selama memangnya bersangkutan siap, kita akan apapun ini sebagai calon, dan masuk para alamat emang nikah, yang ini sebenarnya sangat layak, tinggal kita menghormati dari beliau, kalau beliau wajib bagi datang. Sekali lagi, buat mereka membuka baik dari beliau kira-kira, atau eksternal, kita buka sesuatu luasnya untuk bisa maju dan mencaro kepada mikrofisi batu. Itu ya. Ada syarat yang memang paham diri, yang orang berbukti korupsi itu tidak bisa, di calon nggak bisa. Yang kedua adalah orang yang terbukti melakukan kejahatan terhadap anak dan perempuan, itu tidak bisa, di BKB. Jadi kalau COVID-19 berhadap anti korupsi, kita akan maksimum hal itu, tidak bisa tawa-tawa. Anda bisa bukti saat di BKB, kalau ada keadaan anti korupsi yang pasti diberhentikan, pasti diberhentikan. Atau ada orang yang melanggar atau sudah undang ketahuan kehilangan anak dan perempuan, itu tidak bisa. Kita pernah terbukti, kita pernah memastikan akh luta DPRD, Tawang-Tawang-Tawang, waktu itu terbukti, dihukum, dan kita langsung di calon. Karena dia, para perempuan, kita harus diberhentikan. Sekiranya 2 ayat ketik, Pak. Sudah kan? Ada rencana ketua ngepukti? Kita sekiranya ini dari pihak Tua Edip, dari pihak Pati dan Tina Kusuma, dan dari Ibu Ratu Hager. Ini tiga. Nah, apakah saya, karena kami pukul dari itu tadi, karena saya juga baru capek, baru masih diberhentai, baru masih diberhentai. Tapi kemudian, karena saya beribadi, kayaknya enggak. Karena saya diberaskan untuk mengawal pembawaan unang di tingkat DPRD ini, kayaknya untuk kecepatan daerah tertinggal di Mandirah Lebak. Kayaknya saya pada posisi itu oleh DPRD. Sebagai orang yang kemarin di Juku, oleh pasal atas Lebak-Bandirah, saya harus juga terbukti kesalahan untuk menyebabkan kecepat pembangunan di Lebak-Bandirah. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih, aku nunggu. Terima kasih kepada peluang-peluang.